Serangan Israel semakin masif dilancarkan di wilayah Han Yunis, Gaza Selatan. Jajah tempur Israel terus membombardir area yang dekat dengan rumah sakit Nasr. Melansir Al-Jazeera, seorang pemuda Palestina, yang merupakan saksi mata dalam peristiwa tersebut diketahui melarikan diri dari Han Yunis. Ia mengatakan bahwa tank-tank Israel telah mengepung rumah sakit Nasr di kota itu. Ia menambahkan penembak jutuh Israel menembaki semua orang yang tengah bergerak di jalan, banyak mayat yang bergelimangan di jalan, lalu rumah sakit Nasr dan rumah sakit Yordania dikepung oleh tank-tank Israel. Tak hanya rumah sakit Nasr, tentara Israel juga menyerbu rumah sakit Al-Amal di bagian selatan kota tersebut. Militer Israel menyebut ada sekitar 40 target serangan dalam operasi di lingkungan Al-Amal. Dan hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa. Sementara itu, pada minggu dini hari 24 Maret 2024, Palang Merah Palestina mengatakan pasukan Israel menyerbu komplek rumah sakit Nasr dan rumah sakit Al-Amal di Han Yunis menggunakan senjata berat. Pasukan Israel juga disebut melemparkan bom asap ke rumah sakit untuk memaksa staf medis pasien dan warga Palestina yang mengungsi di fasilitas itu untuk keluar. Menurut kelompok bantuan, pasukan Israel meminta mereka yang berada di dalam ruangan untuk segera keluar dengan kondisi setengah telanjang. Hingga saat ini tercatat lebih dari 32 ribu warga Palestina tewas. Seiring serangan-serangan Israel yang terus membombarkir wilayah kantong di jalur Gaza. Di tengah banyaknya warga sipil yang terbunuh, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdekat akan terus menyerang Rafah dan wilayah lain di Gaza demi menumpas kelompok pejuang Palestina Hamas. Militer Israel mengeklaim telah berhasil memenuh lebih dari 170 anggota Hamas dan menangkap sekitar 480 orang dalam serangan terhadap rumah sakit Sifah yang dimulai pada Senin lalu, 13 Maret 2024. Terima kasih telah menonton!